Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bersama Rasulullah di suatu kampung Mekah. Rasulullah berkata kepadanya, Wahai Rukanah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dan menerima dakwahku? Rukanah menjawab, Seandainya aku mengetahui apa yang engkau serukan itu adalah kebenaran, pasti aku akan mengikutimu. Rasulullah menimpali, Bagaimana kiranya kukalahkan engkau dalam gulat? Apakah engkau akan meyakini kebenaran perkataanku? Rukanah menjawab, Iya, Rasulullah berseru, Ayo berdiri, Akan kukalahkan engkau. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, silakan Anda subscribe channel ini dan tanda loncengnya, agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Abu Ishak melanjutkan kisahnya, Rukanah pun menyambut tantangan itu. Keduanya pun duel gulat, Rasulullah menyergapnya dan berhasil menjatuhkannya. Rukanah pun tak berdaya, penasaran dengan kekalahannya, Rukanah berkata, Kita ulangi wahai Muhammad. Keduanya pun kembali bergulat. Rukanah kembali berkata, Wahai Muhammad, Luar biasa, kau berhasil mengalahkanku. Rasulullah bersabda, Yang lebih luar biasa dari ini pun akan kutunjukkan jika engkau mau. Jika engkau bertakwa kepada Allah dan menaatiku. Apa itu? Tanya Rukanah. Nabi menjawab, Akanku panggil pohon yang engkau lihat itu. Dan dia akan datang kepadaku. Panggillah, Tantang Rukanah. Pohon itu pun datang hingga ke hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada pohon itu, Kembalilah ke tempatmu. Pohon itu pun kembali ke tempatnya semula. Rukanah pun pergi menuju kaumnya. Ia berkata, Wahai anak-anak Abdumanaf, Mereka telah menyihir masyarakat. Demi Allah, Aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti darinya. Kemudian Rukanah mengabarkan apa yang ia lihat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!